Pasukan perlawanan Irak menyerang sasaran di Haifa setelah Israel menyabut ase dan meledakan ribuan pejer perlawanan di Lebanon, Hezbollah. Sedangkan tersebut dilakukan menggunakan drone dan merimpulkan ledakan. Perlawanan Irak menegaskan pihaknya agar terus melanjutkan penyerangan terhadap Israel. Hal ini dilakukan untuk mendukung warga Gaza. Soalnya itu sebagai respon terhadap pembantaian yang dilakukan entitas pendudukan terhadap warga sipil Palestina. Masalahnya akibat tindakan itu banyak anak-anak, perempuan, dan orang tua yang terbunuh. Ikuti dari Al-Mayaden, kelompok perlawanan menyerang sasaran milik pendudukan Israel di Haifa pada Rabu 18 September 2024. Namun mereka tak menjelaskan secara detail kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan drone Irak. Sebelumnya, kelompok perlawanan Irak mengaku siap meluncurkan tembakan ke pemungkiman Israel. Janji tersebut diungkapkan oleh kelompok perlawanan Irak gerakan Nujabah pro-Iran yang beroperasi di bawah Organisasi Induk Perlawanan Islam di Irak atau Iri. Ikuti dari Tribunews.com, gerakan Nujabah bersumpah akan membalaskan denam Hezbollah seiring dengan serangan yang menyasar alat elektronik Hezbollah. Masalahnya lebih dari 3.000 orang terluka dan sebagian diantaranya terbunuh akibat tindakan IDF. Download TribunX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!